Halo Sob, pada video kali ini aku akan mereview sebuah sepeda dari pabrikan Polygon. Sepeda itu adalah Polygon Xtrada 5 tahun 2019. Desain dari frame Xtrada 5 ini terkesan ramping, terbuat dari aluminium, dibalut dengan warna dasar hitam doff. Dengan stripping orange dan hijau muda, membuat sepeda ini terlihat keren dan cool. Untuk perkabelan, frame sepeda ini sudah menggunakan internal kabel, jadi lebih terlihat rapi Sob. Ya meskipun sepeda-sepeda yang murah juga sudah ada sih yang pakai. Untuk fork yang digunakan, Xtrada 5 ini masih setia dengan Santor XGM. Jadi masih sama lah dengan Xtrada 5 seri-seri terdahulu, hanya beda stripping kelihatannya. Fork ini memiliki diameter Stenson 30, mempunyai fitur preload dan lock. Untuk ebon, jangan harap ya. Di sisi kemudi, handlebar yang digunakan tetap anti-tissel. Namun handlebar yang digunakan kali ini kelihatannya lebih panjang deh dari seri-seri terdahulu. Pas aku ukur panjangnya sekitar 760 mm, dengan bentuk agak flat. Stemnya juga entity, namun stemnya sudah lebih pendek kelihatannya. Panjang stem sekitar 45 mm. Dan gripnya masih sama lah, kayak seri-seri terdahulu masih karet aja, tanpa ada fitur locknya itu. Padahal kalau dikasih lock kan lebih yahut tuh. Saddle dan seatpostnya masih sama, entity hanya beda desain kelihatannya. Pada sistem pengeremannya, menggunakan rim hidrolis. Shimano MT201. Kalau nggak salah sih, seri ini adalah seri Albus. Ternyata bukan Alivio ya sob. Rotor. Rotor yang digunakan Shimano RT10S center lock. Dengan hub tipe freehub center lock dari Shimano. Yang berbeda dari Extra D5 2019 ini adalah sepeda ini menggunakan 2x9 kecepatan. Kita mulai dari cranksetnya dulu ya sob. Crankset sepeda ini sudah holotech 2. Dengan double chainring. Namun, crankset yang digunakan bukan lagi Shimano Alivio. Tapi Shimano MT201. Tidak lain, tidak bukan adalah Shimano Altus. Yang lebih sedih lagi, nggak ada bau chainringnya sob. Sehingga kalau mau ubah ke single chainring, jadi nggak bisa nih. Oke, kita tetap move on ke part-part selanjutnya sob. Pedal sepeda ini berbahan aluminium dan sudah tapak lebar. Namun kelihatannya masih belum bearing. Sprocket yang digunakan, Shimano CS HG200 dengan 9 speed. Rante menggunakan KMC X9 9 speed with link. RD masih sama, menggunakan Shimano Alivio 9 speed. Nah, ini FD yang beda. FD menggunakan Shimano Alivio namun dengan 2 speed. Untuk shifter juga masih menggunakan Shimano Alivio. Namun istimewanya, shifter sebelah kiri memang didesain untuk 2 speed. Kelihatannya nggak ada di pasaran kayak gini. Ini polikon pesan sendiri kelihatannya. Oke, kita beranjak ke rims atau velg. Pada Estrada 5 2015 menggunakan velg Araya. Namun di seri 2019 kelihatannya sudah tidak memakai Araya lagi. Velg ini sudah double wall. Dan kelihatannya lebih lebar dari seri-seri terdahulu. Dan kita tiba pada yang terakhir. Pada sektor ban. Eng-ing-eng. Ban yang digunakan adalah deli tire, sob. Bukan lagi soal B. Yah, mungkin hemat biaya sih. Ukuran ban ini adalah 27,5A dengan lebar 2,25. Yah, mungkin itu yang bisa aku share kali ini ya, sob. Kalau ada manfaatnya, jangan lupa untuk like dan share video ini. Dan tentunya subscribe channel ini. Matur suun sanat, sob. Sampai jumpa. Sampai jumpa.